Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Dan kali ini gue kembali lagi dengan salah satu kasus yang sangat menarik Sebuah kasus yang sampai detik ini masih belum terpecahkan Sebenernya bagaimana sesungguhnya kasus ini berjalan Siapa pelakunya sesungguhnya itu belum pernah terpecahkan Dan menjadi kasus yang menarik sekali karena kondisinya adalah Ini adalah sebuah perampokan yang diakhiri dengan bom yang meledak di pelakunya sendiri Yang terekam di seluruh kamera TV Yang akhirnya disiarkan di TV Kalau misalnya kalian mau nonton videonya Mungkin kalian bisa lewat Youtube atau mungkin via Netflix Di seriesnya Evil Genius yang cuma 4 episode tapi cukup panjang Dan gue rangkum sekarang menjadi sekitar 20 menitan Ceritanya yang akan gue ceritakan soal pizza bom ini dan Mary dan juga Brian Wells Oke ini jadi adalah perampokan bank yang dilakukan oleh pizza delivery Dan dengan banyaknya konspirasi dibalik kasusnya nanti kita akan breakdown satu persatu sampai akhir Nah jadi ini adalah kejadian yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2003 Di kota Erie, Pennsylvania, United States of America Jangan sampai salah yang namanya adalah Pennsylvania Seorang bernama Brian Wells Seorang pengantar pizza yang pada saat itu berpakaian baju putih yang tertangkap di CCTV Dan memakai tongkat itu mendatangi bank dengan tujuan untuk merampok Tapi sebelum menuju perampokannya Pada hari yang sama sebelum perampokannya terjadi Tepatnya pada jam 1.30 siang Sebuah pesanan itu datang ke tempat Brian Wells bekerja Yang nama tempat kerjanya itu adalah Mamamia Pizza Atau restoran pizza Atau restoran Itali Pesanannya pada saat itu adalah 2 pizza berukuran kecil Untuk dikirimkan ke sebuah tempat di pinggiran kota Dan ternyata lokasi yang dituju pada saat itu adalah Sebuah lokasi untuk menara pemancat televisi Yang di sekelilingnya itu adalah hutan belantara Dan di tempat itulah Brian Wells ini secara misterius Dikalungkan sebuah borgo leher yang tersambung dengan bom di dadanya Yang memerintahkan dia untuk merampok bank Atau dia akan meledak Jadi ini kayak film Saw Kalau lo nonton ya Saw series itu banyak yang kayak gini nih Cita-ceritanya Nah Brian Wells pun akhirnya langsung datang ke bank Dan meminta 250 ribu USD Jadi sekitar mungkin 2,5 M ya Dan uniknya juga saat itu Di dalam bank itu Brian Wells itu cukup tenang Terlihat sangat sabar Bahkan sempat ngantri juga Dan juga masih sempat untuk ngambil lollipop dari counter Yang si banknya itu Dan memakan lollipop tersebut Jadi memang terlihat sangat-sangat-sangat tenang Cukup mencerigakan sebenernya Nah pada waktu perapokan ini Brian Wells itu juga memakai tongkat yang ternyata Adalah senjata yang sudah siap untuk ditembakkan Jadi ini adalah cane gun Yang sebenernya di dalamnya itu kayak shotgun gitu Dan kata beberapa saksi juga Brian Wells ini berlagak seperti komedian Charlie Chaplin Kalau kalian tahu Yang memutar-mutarkan tongkatnya Dan setelah dia menodong salah satu pegawai bank Yang bisa didapatkan hanyalah uang yang berada di counter Senilai sekitar 8.000 USD atau sekitar 100 jutaan Dan setelah mendapatkan uang tersebut Dia dengan grogi meninggalkan bank tersebut Sesaat setelah Brian Wells meninggalkan bank Sesegera mungkin pada saat itu Bank itu langsung menghubungi polisi Untuk melakukan yang namanya penangkapan Kepada Brian Wells Yang tentunya belum jauh dari sana Dan tepat saja Waktunya bahwa Brian Wells itu masih berada Dekat dengan lokasi bank tersebut Dan akhirnya ditangkap di sana Brian Wells pada saat itu Langsung dikepung polisi Dan ditodong oleh banyak senjata Sekali polisi dan polisi juga pada saat itu Yang belum tahu bahwa Brian Wells itu memakai kalung bom Itu masih sempat minta Brian Wells itu Untuk sujud dan memborgol tangannya Tapi setelah polisi ini membuka sedikit baju Dari si Brian Wells yang cukup aneh kan Karena dadanya cukup gede gitu ya Nah polisi ini menemukan bom Nah setelah menemukan bom Pala polisi ini baru langsung namanya Menjaga jarak dari Brian Wells Dan menyiapkan strategi lainnya Sambil nodongin pistolnya terus ke Brian Wells Karena takut Brian Wells itu adalah Sebenarnya orang yang mau bom bunuh diri Itu bisa jadi Nah Brian Wells juga secara tenang memberikan informasi Bahwa dipakaikan bom oleh orang kulit hitam Kata dia dan harus memecahkan scavenger hunt Atau sebuah teka-teki gitu ya Yang diberikan oleh penyuruhnya Atau bom itu akan meledak dalam hitungan menit Jadi sebenarnya ini bukan bom yang dia pasang sendiri Sepertinya itu yang dia teriakan kepada para polisi Yang nodongin dia pistol Nah Brian Wells juga terus berteriak Untuk meminta para polisi ini Memanggil bom squad Untuk bisa mematikan bom yang ada di tubuhnya Karena dia tahu betul bahwa Waktunya tidak banyak lagi Kondisi semakin menggangkan saat bomnya itu Mulai berbunyi bip-bip-bip semakin cepat Dan menjadi halangan juga Saat polisi itu menutup jalan juga dekat sana Yang akhirnya ngebuat macet Dan menghambat perjalanan bom squad ke TKP juga Dan pada saat itu semua media udah ngerekam Dan ya itu Alhasil lambatnya keputusan polisi ini Membuat bomnya itu meledak di tubuh Brian Wells Tepat 3 menit sebelum bom squad datang Dan 30 menit pasca perampokan yang dilakukan sama Brian Wells Dan Brian Wells mati di tempat karena polisi belum mau memberikan bantuan pada saat itu Karena takut Masih ada bom yang belum meledak di tubuhnya Brian Wells Jadi memang setelah bom yang meledak Brian Wells itu masih sempat hidup dan minta tolong Tapi ternyata juga polisi gak mau mendekati tubuhnya Brian Wells Karena takut masih ada bom yang mau meledak Dan Meledaknya Brian Wells ini Itu terekam penuh Direkaman dari beberapa sudut angle Yang cukup mengerikan Walaupun memang bomnya itu gak ngasih shark no Jadi gak terlalu terburai Dan mencah-mencahkan badan orang gitu Tapi lebih kepada bom yang memang seperti plat gitu ya Jadi yang memang terserang itu langsung dadanya Si Brian Wells yang tentunya sangat-sangat mematikan Nah setelah meledak dan bom squad itu memastikan Bahwa gak ada bom lagi di tubuhnya Brian Wells Polisi itu langsung memeriksa mobilnya Brian Wells Dan menemukan berbagai clue terkait dengan scavenger hunt Seperti yang sebelumnya dia katakan Sesaat sebelum Brian Wells ini dan bom di dadanya itu meledak Nah saat diperiksa rumah Brian Wells pun Rumahnya gak ada apa-apa terkait dengan bom tersebut Dan hanya menemukan satu buah buku catatan nama-nama PSK Yang memang Brian Wells itu terkenal sering yang namanya jajan malem-malem gitu Jadi dengan seluruh penemuan tersebut Polisi mengasumsikan bahwa Brian Wells adalah korban Dan apapun yang dia katakan pada TKP pada saat itu Adalah sebuah kebenaran ceritanya Tapi sayangnya yang dilakukan oleh polisi itu cukup tidak menghormati keluarganya Brian Wells Saat kepala Brian Wells itu harus dipotong Demi untuk melepaskan borgo leher Untuk bisa diteliti lebih lanjut Dan bahkan Brian Wells itu gak bisa dimakamkan dengan open coffin Jadi kalau misalnya lu ada upacara pemakaman itu Biasanya kan makam orang itu dibuka dulu gitu Supaya banyak orang-orang yang ngelihat itu bisa ngelihat Tapi sayangnya saat pemakamannya Brian Wells Gak bisa dilakukan hal tersebut Karena kepalanya gak bisa lagi disambungin dengan benar Jadi kurang comfort untuk bisa dilihat Nah penyelidikan juga terus berlanjut Dimana polisi itu coba meneliti ke lokasi-lokasi Yang ada pada clue di scavenger hunt yang dituliskan berlembar-lembar Tapi sayangnya saat di TKP gak ada apa-apa yang bisa ditemukan Untuk bisa menerangi kasus perampokan ini Bahkan kasus ini mulai semakin aneh juga Saat temen kerjanya Brian Wells di Mamma Mia's Pizza Yang bernama Robert Pignetti Itu juga yang memang pada saat kesaksian Itu juga sempat mengumbang-umbang kesaksiannya Bahkan sempat yang namanya mengundurkan waktu Untuk bisa memberikan kesaksian Yang harusnya itu hari Minggu Dia undur menjadi hari Senin Dan pada hari Minggunya itu dia meninggal karena overdose Dan menjadi sebuah kecurigaan juga bagi para polisi Kenapa Robert Pignetti itu tiba-tiba bisa meninggal mendadak Sesaat sebelum dia bisa memberikan kesaksian Nah ini dia yang menjadi sebuah keanean dan kejanggalan dari kasus ini Bahwa kasus ini tidak sesimpel Brian Wells ingin merampok bank Gitu ceritanya Nah lalu saat kasus ini mulai meredup Dan mulai tidak ada yang namanya bukti-bukti lagi Yang bisa dibuka untuk bisa menerangi kasus ini Tiga Minggu setelahnya Ada orang yang bernama Bill Rothstein Yang muncul ke permukaan untuk melakukan sebuah pengakuan soal mayat yang berada di dalam kulkasnya Yang bernama James Roden Tentu ditemukannya mayat James Roden ini gak berhubungan langsung dengan perampokan Brian Wells Tapi ada hal yang menarik dimana Bill itu menyatakan bahwa wanita bernama Marjorie Deal Armstrong lah yang membunuh James Roden ini Dan minta Bill untuk bisa bantu menyembunyikan mayatnya James Roden di tempatnya Dimana dia sebelumnya setuju dengan rencana tersebut Tapi akhirnya dia ngaku untuk menahan beban dosa tersebut ya Jadi akhirnya dia keluar dan mengakui segalanya ke polisi supaya dia tuh bisa tenang Nah barulah Bill juga menyingkap beberapa fakta lainnya dimana Mary itu adalah orang yang merencanakan soal perampokan bank yang duitnya katanya Mau digunakan soal Mary untuk menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh ayahnya terkait soal warisan jutaan US Dollar Dan si Bill juga menyatakan bahwa Mary inilah orang yang membunuh James Roden Karena James Roden itu pada hari-hari sebelumnya itu mengancam Mary akan membocorkan rencana perampokan ini ke polisi Dan maka dari itu Mary itu marah dan membunuh si James Roden yang tentunya sebenarnya mereka tinggal bareng dan juga sempat jadi kekasih gitu Nah maka dari bukti-bukti kuat tersebut dijadikanlah memang alasan kuat untuk bisa menangkap Mary Dan Mary mengaku juga telah membunuh James Roden Akhirnya dituntut juga mengaku bersalah dituntut sekitar 7-20 tahun di tahun 2005 Tapi sayangnya peran Mary di perampokan bank ini belum ada bukti yang bisa kuat sekali untuk bisa membuktikan keterlibatan Mary dengan perampokannya Brian Wells Peran Bill apa juga itu gak tau juga memang apakah Bill itu sebagai master planernya atau bagaimana Atau menjadi perakit bomnya itu juga sangat-sangat tidak bisa ditemukan gitu Karena tiba-tiba si Bill itu pada tahun 2004 meninggal karena penyakitnya Jadi keterlibatan Bill dalam perampokan ini juga semakin gelap tugasnya itu apaan Karena memang dia tidak sempat memberikan confessionnya Tapi ternyata kasusnya juga akhirnya kembali terbuka lagi Walaupun sudah gelap beberapa saat akhirnya terbuka lagi pada tahun 2005 Saat seorang bernama Kenneth Barnes itu muncul ke permukaan dan mengakui soal keterlibatannya dalam kasus perampokan bank Brian Wells Dan Kenneth Barnes menyatakan bahwa otak perampokan atau mastermindnya itu adalah Mary Yang memang sama seperti yang dikatakan sama Bill Rothstein juga Nah munculnya Barnes itu juga mengubah skema kasus ini ya Kalau tadinya semua orang itu menganggap bahwa Brian Wells adalah sebagai korban Dan kematiannya di muka umum adalah sebuah kegagalan bagi para polisi juga sebenarnya Kali ini Barnes itu membuka fakta lain bahwa Brian Wells adalah orang yang juga ikut terlibat dalam perampokan ini Dan turut serta secara sadar dan bahkan dia memakai bom itu adalah bagian dari rencana perampokan ini yang sudah dia sadari dari sebelumnya Nah bahkan Kenneth itu bilang juga bahwa Brian Wells itu mengantar pizza di hari perampokan itu sebetulnya untuk meeting sebelum menjalankan perampokan Hanya saja Kenneth itu gak pernah tahu bahwa bom yang dipakaikan ke lehernya si Brian Wells itu adalah bom asli dan bisa meledak Katanya itu memang direncanakan harusnya bom palsu Tapi si Mary dan Bill itu sempat memikirkan dan akhirnya mengganti bom palsu tersebut dengan bom asli Walaupun sampai detik ini gak ada yang tahu siapa sebenarnya orang yang ngerakit bom ini Bahkan Kenneth masih menyatakan bahwa pada hari perampokan dia dan Mary itu pasti parkir di seberang bank yang memang dirampok sama Brian Wells Dan menggunakan binokular untuk yang namanya memantau perkembangan dan apa yang dilakukan sama Brian Wells di dalam Dan baru pergi dari TKP setelah ada mobil polisi yang mendekat karena laporan dari bank tersebut Bahkan sketsa dan reka ulang adegan meeting di hari perampokan itu juga digambarkan oleh Kenneth Barts Dan siapa-siapa aja yang muncul dalam meeting hari itu dan sekiranya ada 6 orang yang terlibat Dan semuanya yang masih hidup menyudutkan Mary sebagai mastermind dari aksi perampokan dan pembunuhan di depan publik tersebut Bahkan katanya Brian Wells pada hari high itu saat meeting sempat dipukul karena takut untuk memakai bom tersebut Dan akhirnya itu dipakaikan oleh salah satu kru bernama Floyd Stockton dan juga sempat dipukul katanya Dari kesaksian Kenneth Barts inilah Mary akhirnya dituntut seumur hidup atas ide perampokan berdarah tersebut Dan dikenal dengan sebutan evil genius Karena sesungguhnya dia emang wanita yang cerdas dan mampu memanipulasi banyak orang sebenarnya Dan cantik banget sebenarnya pada saat itu ya Mary pun tetap dengan statementnya sampai detik ini bahwa dia gak ada urusan dengan Brian Wells sama sekali Dan dia tau betul bahwa Brian Wells adalah orang yang dengan sadar mau merampok bank tersebut Makanya dia santai aja di bank makan lollipop dan segala macemnya Walaupun pengakuan mengejutkan juga muncul dari seorang PSK Yang baru-baru ini sekitar 2010an gitu ya Yang memang sering melayani Brian Wells ternyata akhirnya mau angkat bicara soal perampokan tersebut Dimana dialah orang yang akhirnya mengenalkan Brian Wells katanya kepada beberapa kru dari perampok-perampok ini Yang pada beberapa saat sebelumnya memang dilakukan sama dia demi sejumlah uang Jadi karena Brian Wells itu dia kenal adalah orang yang polos dan baik ya Itulah dia dikenalin ke tim perampok ini Supaya bisa jadi decoy atau sebagai yang mau pake bom itu Tapi dia yakin betul bahwa Brian Wells bukanlah orang yang ikut serta dalam perampokan ini Dan gak mungkin juga ikut meeting di perampokan ini pada hari H-nya Yang dilakukan beberapa jam sebelum perampokan itu terjadi Karena beberapa jam sebelumnya katanya Brian Wells itu masih sama dengan dia Sama si Jessica ini Tapi pengakuan dari wanita bernama Jessica ini dikatakan tidak akurat oleh ketua FBI yang menangani kasus ini Karena dari awal FBI lebih percaya soal Brian Wells itu memang sudah tahu betul soal perampokan ini Dan memang menjadi bagian dan terus serta dalam perampokan bank tersebut yang akhirnya juga gagal Walaupun ada 3 asumsi yang ada di lapangan dari kacamata berbeda sebenarnya Yang pertama adalah Brian Wells itu memang betul-betul gak tahu apa-apa soal perampokan Dan sial aja ngirim pizza ke tempat tersebut di hari itu Dua itu sengaja memang dimasukkan namanya oleh para perampok ini Agar mereka tuh gak didakwa atas pembunuhan Brian Wells Dan menjauhi tuntutan hukuman mati Dengan cara memasukkan nama Brian Wells sebagai salah satu anggota mereka Atau yang ketiga FBI itu dan aparat itu sengaja percaya soal Brian Wells itu adalah bagian dari perampokan Karena mau menghapus catatan buruk mereka dalam mengatasi perampokan ini Yang ngebuat Brian Wells ini mati di depan mereka sendiri Dan juga di depan mata publik Bahkan gak diberikan bantuan sama sekali Sesaat setelah ledakan dimana Brian Wells sendiri itu masih hidup Beberapa saat setelah ledakan dan masih minta bantuan Mari diskusi di bawah So itulah dia kasusnya Kalau misalnya kalian mau nonton detailnya dapat episode di Netflix Evil Genius Gue baru tahu saat gue lagi search kasus ini Ternyata ini ada dokumentarinya di Netflix Serisnya cukup dragging Tapi menurut gue cukup menarik Karena footage-nya cukup lengkap Kalau misalnya kalian mau lihat footage-nya Bagaimana bom itu meledak di tubuhnya Brian Wells di depan televisi Dari beberapa angle You should watch Evil Genius Dan banyak orang-orang oknum-oknumnya Yang sebenarnya akhirnya mencoba memperluas kasus ini Menjadi kasus yang sangat menarik Salah satu perampokan bank yang paling membingungkan sampai detik ini Karena belum terpecahkan Dan Mary-nya juga sudah meninggal juga karena kanker Jadi orang-orang yang ada di kasus ini juga mayoritas sudah pada meninggal Dan akhirnya Gone cold aja gitu Kasusnya gak bisa dipecahin lagi So itulah dia kasusnya Kalau misalnya ini menarik silahkan untuk like share dan subscribe pastinya Kalau misalkan punya asumsi lain Punya penelitian lain mungkin ya Terkait dengan asumsi-asumsi yang tadi gue berikan Silahkan drop di kolom komentar di bawah Mari kita berdiskusi So sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya Jangan lupa juga untuk follow gue di Atrivaldo Santosa Gue di twitter dan instagram Jangan lupa beli merch gue juga Linknya di deskripsi di bawah Like share dan subscribe lagi Sekali lagi gue katakan Supaya kalian gak ketinggalan update Dari konten-konten yang gue berikan So sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya Karena masih banyak kasus-kasus menarik Yang bisa kita bahas dan kita kupas So see you On the next case guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it